salam sejahtera untuk kalian semua jumpa lagi bersama saya Ferdinand di channel Ferdinand Gapipam di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian kegiatan saya hari ini saya akan memperbaiki farm saya yang sudah rusak karena di farm saya ini kan menggunakan kayu jadi lama kelamaan sudah 1 tahun lebih farmnya akhirnya rusak dan saya akan perbaiki dan saya akan bongkar semua farm itu oke saya akan tunjukkan kepada kalian farm saya yang rusak dan saya perbaiki hari ini ya teman teman inilah kondisi farm saya yang sudah rusak jadi di hari ini sekitar pukul 9 saya akan memperbaiki farm saya ini ini sudah 1 tahun 3 bulan ya kondisinya sudah rapuh dan sudah miring ya dan hari ini saya akan memperbaiki farm saya ini sebenarnya sih bukan memperbaiki ya tapi saya akan merombak semuanya ya saya akan membongkar farm saya ini yang kayu ini dan akan saya turunkan ember 5 liternya dan juga drijen 5 liternya oke teman teman saksikan terus video saya dan buat kalian yang belum subscribe channel saya silahkan kalian subscribe dulu channel dan juga kalian like serta komen oke selamat menikmati 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 dan barulah saya akan bikin saya akan bikin dan taruh tempat pembesaran burayak ikan gapi saya disini ya oke selamat menikmati ya setelah semuanya sudah saya rapikan seperti semula ya akhirnya untuk perbaikan farm tempat pembesaran burayak saya saya sudah selesai saya cuma membongkar tempat pembesaran ikan komed saya ya yang di bawah yaitu dengan dengan menggunakan kayu jadi begini teman-teman kalau kita menggunakan untuk farm dengan menggunakan kayu ya ya seperti itulah tidak tahan ya tidak tahan lama-kelamaan akan rapuh sudah juga itu pun kita harus berbenah lagi ya lebih bagus kita menggunakan bahan dengan menggunakan semen ya itu lebih tahan lama nanti kalau seandainya kita menggunakan semen untuk membuat polam itu bisa tahan sampai bertahun-tahun ya kalau dengan menggunakan kayu ya seperti itu dimakan oleh usia dan juga terkena hujan karena saya juga termanya secara outdoor ya terkena hujan terkena trik matahari akhirnya lapuk dan rusak jadi ya begitu dulu teman-teman video saya memperbaiki farm saya yang sudah rapuh ya terima kasih buat kalian telah menonton video saya dan jangan lupa tunggu video saya yang berikutnya saya akhiri salam dari saya Ferdinand Gapipam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati